Luki Alam Syah Luki Alam Syah menyertakan kalimat kekesalan terhadap pelaku yang diduga Roy Suryo itu lantaran menyerempetnya dan justru melarikan diri. Mengetahui hal itu, Roy Suryo akhirnya angkat bicara soal Luki Alam Syah yang menudingnya lepas tanggung jawab setelah menyerempet mobilnya. Roy Suryo membantah dirinya kabur dari kejadian itu, dia menilai apa yang dijabarkan laki di media sosialnya adalah fitnah. Saya kaget kok malah difitnah dan diputar balikan, kata Roy Suryo. Roy Suryo yang merasa dirinya difitnah berniat melaporkan Luki Alam Syah ke pihak berwajib. Saya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro agar diarahkan kemana. Karena persoalannya bukan sekadar lalu lintas. Tapi fitnah dengan dia memviralkan di sosial media, sambungnya. Terkini, Luki Alam Syah pun buka suara menanggapi hal tersebut. Melalui akun Instagram Story miliknya, Luki Alam Syah mengungkapkan memiliki bukti atas tuduhannya terhadap pelaku berinisial RS yang disebutnya sebagai mantan menteri itu. Alih-alih marah atau terpancing emosi, Luki justru memberikan pernyataan santai yang terkesan adem. Assalamualaikum, mohon maaf. Saya masih pakai PC karena habis selesai sholat. Tetapi ada berita yang masuk ke handphone saya. Ada seseorang yang kebakaran jenggot dan membuat berita katanya saya mau fitnah dia. Aduh maaf ya, saya bukan orang keturunan yang suka fitnah. Saya hanya seorang aktor yang sudah berkecimpung di bidangnya cukup lama. Yang mencoba berkarya terus dan juga mencari nafkah untuk orang tua yang sudah sepuh. Saya bukan anggota sebuah partai atau apa. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk memfitnah Anda. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda. Saya hanya menulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah. Jangan balik memfitnah saya. Karena saya punya bukti. Jadi monggo. Mau legawo minta maaf, monggo. Tapi kalau kembali terus memfitnah saya dengan mengatakan saya memfitnah Anda, terserah. Tapi yang penting saya punya bukti. Assalamualaikum.